Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah Sumur Batu Desa Tempur Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kota Ukir Di desa ini selain terkenal dengan keindahan alam pegunungannya ternyata juga menyimpan banyak sekali situs peninggalan sejarahnya mulai dari Candi Angin, Candi Bubrah, dan ada juga Sumur Batu yang merupakan situs peninggalan leluhur Nah kali ini kita akan membahas tentang sejarah Sumur Batu Situs Sumur Batu tepatnya berada di Dukuh Duplak Desa Tempur Kecamatan Keleng, Jepara Sumur ini dikeliling oleh perkebunan kopi tempur di sekitarnya juga terdapat kolam besar yang masih tertata rapi hingga sekarang ada juga batu-batu yang tertata seperti batu nisan peninggalan sejarah Sumur ini terbilang unik dan misterius karena air di dalamnya tidak pernah kering walaupun diambil atau disedot sekalipun Sumur ini mulai dikenal atau ditemukan oleh masyarakat pada tahun 2003 lalu saat itu ada penggalian benda-benda bersejarah di lokasi tersebut sebelumnya Sumur ini lebih dikenal dengan Bunden Duplak namun setelah ada galian para wisata di Desa Tempur Sumur ini pun mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan agar lebih mudah diingat akhirnya penduduk Duplak tersebut diganti nama menjadi Sumur Batu oleh pemuda setempat situs ini sekarang sudah mulai ditata rapi sebagai tempat wisata sejarah di desa tersebut hingga sekarang memang belum ada yang mengetahui sejarahnya secara pasti asal usul batu Duplak tersebut namun ada beberapa versi dari warga sekitar yang menceritakan tentang Sumur tersebut warga mengaitkan dengan legenda Joko Tarop yang terkenal dengan tujuh bidadari dari kayangan yang mandi di sebuah telaga dan si Joko Tarop mengambil salah satu selendangnya akhirnya satu dari tujuh bidadari tersebut ditinggal karena tidak bisa ikut terbang kembali ke kayangan nah menurut cerita batu Duplak seperti lumpang tersebut merupakan tempat menumpuk badi Joko Tarop bersama istrinya sang bidadari tersebut ada juga versi yang mengatakan kalau Sumur tersebut apalah peninggalan kerajaan Kalinga itulah sedikit cerita asal usul Sumur Batu Duplak di Desa Tempur jebara memang kaya sekali dengan tempat-tempat situs sejarahnya kita bisa menjaga peninggalan-peninggalan tersebut untuk anak cucu kita nanti selamat menikmati